bismillahirrahmanirrahim ojo pernah jangan pernah kamu meninggalkan dikir setelah kamu sholat berdikir jadi dikir itu rangkaian dari kamu sholat maka ketika kamu sholat selesai sholat salam ke kanan salam ke kiri berdikirlah kepada Allah berdikirlah kepada Allah mengapa kamu mesti berdikir mengapa kamu mesti berdikir ya karena Rasulullah mencontohkan demikian jadi Rasulullah SAW itu setelah selesai sholat pasti berdikir dan berdoa pasti berdikir dan berdoa bagaimana berdikirnya bagaimana berdoanya berdikirlah sesuai dengan tuntunan yang ada berdikir dengan tuntunan yang ada mau pakai suara keras atau pakai pelan tergantung diri kamu tergantung diri diri kamu saat kamu sendirian sunyi tidak ada siapa-siapa maka berdikir yang kedengaran telinga kamu itu menambah nyaman menyambah asiknya mendapah dekatnya kamu kepada Allah tapi ketika berdikir ada banyak orang dimana disitu berbeda-beda berbeda-beda tentunya bacaan pikirnya kamu selat jamaah di masjid yang itu bukan satu majelis yang jamaahnya berbeda-beda dari beberapa kalangan maka lebih utama kamu berdikir pelan cukup dirimu saja yang mendengar orang lain tidak usah mendengarnya ini lebih baik lebih utama tetapi ketika kamu dipondok pesantren supaya kamu terlatih lesan kamu itu benar guru kamu bisa mendengarkan teman kamu juga bisa mendengarkan bersama-sama tambah motivasi semangat kamu maka berdikirlah yang keras karena dengan dikir yang keras nanti kita akan terbiasa mendengarkan yang baik kita akan terbiasa mendengarkan yang pas kita akan semakin bersemangat dikir itu dikir itu kalau di Ainul Yakin ini ada ada dikir wajib setelah bakdha sholat ya ada dikir wajib setelah bakdha sholat ini kamu harus ikuti kemudian setelah itu kamu sholat sunnah ada lanjutan dikir yaitu dikir terapi dikir terapi ini untuk apa untuk menguatkan jiwamu untuk menguatkan hatimu untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwamu yang ada di dalam hatimu semakin kamu banyak dosa semakin kamu males semakin kamu males semakin kamu banyak salah semakin kamu banyak melanggar semakin banyak kamu memiliki problem maka berdikirlah berdikir gunakan dikir terapi yang baik nah dikir terapi ini dibacakan secara bersama-sama tentunya tidak boleh pelan harus dengan nada yang baik dengan langgam yang baik supaya hati kita bergetar supaya kita khusuk supaya kita bersungguh-sungguh maka saat prosesi berdikir kamu lakukan dengan tumak ninah lakukan dengan penjiwaan lakukan dengan penuh arti dan makna insyaallah kamu nanti akan mendapatkan perubahan di dalam dirimu perubahan cara berpikirmu perubahan akhlak dan perilakumu dhikir ingat kepada Allah ketika kita ingat kepada Allah 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 pun akan senantiasa mengingat kita dan memperbaiki hidup kita bismillah terima kasih